Master, Masak Terus Masa Asik Master, Masak Terus Masa Asik Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat olahan ikan asap menjadi menu yang sangat istimewa Nah ini caranya sangat mudah sekali ya teman-teman Rasanya juga sangat nikmat Apalagi kalau pedas-pedas seperti ini, ini bisa dimakan langsung seperti ini Bisa juga disandingkan dengan menu sayur asam ataupun sayur bening Nah bagaimana cara membuatnya, simak videonya sampai akhir ya teman-teman Baik yang pertama kita akan siapkan terlebih dahulu untuk bumbunya Bumbunya sama seperti kita membuat sambal mentah ya teman-teman Ataupun sambal orek Nah untuk takaran bumbu selengkapnya seperti biasa teman-teman silahkan klik di deskripsi bawah Baik selanjutnya kita akan haluskan terlebih dahulu untuk bumbu halusnya Selanjutnya jika sudah halus kita akan siapkan untuk ikan asapnya Ini adalah ikan selar yang master asap sendiri Ini aromanya harum sekali ya teman-teman Nah selanjutnya kita akan siapkan penggorengan Masukkan untuk bumbu halusnya Kita langsung masukkan ke dalam penggorengan tanpa diberi minyak Kita langsung masukkan semuanya Kemudian beri 200 ml air atau 1 gelas seperti ini teman-teman Sesuaikan saja ini karena ikannya cuma 4 Sebenarnya ini ada 10 tapi yang 6 sudah ludes duluan ya teman-teman Meskipun hanya digoreng pakai garam saja ini rasanya sudah enak banget Nah selanjutnya kita akan tutup dulu penggorengannya Lalu biarkan airnya sedikit menyusut seperti ini ya teman-teman Nah ini aromanya sangat harum sekali Selanjutnya tunggu hingga menyusut baru kemudian ikan asap sudah siap untuk kita nikmati Nah ini kalau di tempat master namanya sambel godok ya teman-teman Sambel godok ikan asap Ini master pakai ikan selar ini rasanya mantap banget Apalagi aromanya ini ketika tutupnya dibuka ini semerbak kemana-mana Nah untuk rasanya juga sangat lezat sekali ini salah satu menu simple favorite master Karena buatnya hanya beberapa menit saja Nah ini sangat cocok sekali disandingkan dengan sayur menir atau sayur bening dan juga sayur asem Nah bagaimana teman-teman sangat mudah ya cara membuatnya Selamat mencoba